Intro Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia Di Hype, membahas berita terkini untuk kamu Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta polemik soal pemain naturalisasi di Indonesia segera diakhiri Kamu simak dulu berita yang satu ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta polemik soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dapat segera diakhiri Seperti yang diketahui kini muncul sorotan kepada PSSI yang gencar menaturalisasi pemain Tak sedikit pecinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal tersebut Pasalnya Indonesia dinilai memiliki banyak potensi pemain berbakat Menanggapi apa yang terjadi Erick Thohir meminta agar masyarakat lebih terbuka Program naturalisasi dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia Selain itu, pemain-pemain tersebut juga memiliki hak untuk membela skuad Garuda Sebagai informasi, mayoritas pemain yang dinaturalisasi PSSI memang memiliki darah atau keturunan Indonesia Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi sejatinya bukan fokus utama PSSI Menurutnya, naturalisasi dan pembinaan harus berjalan beriringan Terima kasih telah menonton! Menurut Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, pemain naturalisasi juga memiliki bakat yang sangat baik Untuk itu, Erick Thohir meminta polemik soal pemain naturalisasi pun segera diakhiri Kalau menurut kamu gimana Tribuners? Kalau kamu punya tanggapan, kamu boleh banget tanggapi di kolom komentar Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini Dengan aku Nadia, I'll see you soon, bye! Terima kasih telah menonton!